Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Akademi Televisi Indonesia atau ATVI yang kini sudah bertransformasi menjadi Institut Media Digital MTek menggelar acara Open House atau Buka-bukaan Kampus MTek. Selain memperkenalkan transformasi ATVI, acara juga digelar untuk mempromosikan kelima program studinya. 143 calon mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti acara Open House atau Buka-bukaan Kampus MTek yang diselenggarakan oleh Akademi Televisi Indonesia atau Institut Media Digital MTek di Kampus ATVI IMDE MTek City Jakarta pada Rabu. ATVI yang kini sudah bertransformasi menjadi Institut Media Digital MTek atau IMDE menggelar kegiatan Open House atau Buka-bukaan Kampus MTek dengan tujuan untuk memperkenalkan transformasi ATVI yang kini telah menjadi Institut Media Digital MTek serta mempromosikan kelima program studinya. Ada pun, lima program studinya yaitu D3 Komunikasi Masa, D4 Produksi Media, S1 Bisnis Digital, S1 Kajian Film Televisi Media, dan S1 Seni Pertunjukan. Di sini kita memberikan penjelasan yang komprehensif dari para ahli untuk lima program studi, terutama di bidang media dan kreatif. Sehingga mereka bisa mendapatkan dengan jelas dunia yang akan mereka masukin nantinya, terutama lapangan pekerjaan. Terutama juga dari para ekspert menjelaskan lapangan-lapangan pekerjaan apa yang akan mereka dapatkan nantinya ketika mereka lulus dari ATVI dan bisa langsung masuk dalam grupnya MT. Terdapat sesi sharing dalam acara Open House ini, di mana para ekspert akan berbagi informasi serta pengalaman pada calon mahasiswa seputar informasi keunggulan dari IMDE dan masing-masing program studi, luang profesi, dan karir dari masing-masing program studi. Tanya itu, para ekspert juga memberikan edukasi seputar perkembangan media digital. Belajar di IMDE, di IMDE juga adalah eksposurnya terhadap praktisi yang memang setiap harinya ada di lapangan, yang tahu lapangan itu seperti apa, bagaimana jalannya untuk menang, karena MT sendiri juga sebuah perusahaan yang membawahi perusahaan media yang terbesar di Indonesia, SCM. Para calon mahasiswa yang mengikuti acara Open House Buka-bukaan Kampus MT, mengaku senang dengan acara Open House tersebut. Pastinya seru banget, karena dari sana kita banyak ambil pelajaran yang sebagai anak SMK yang mau ambil kuliah, kita jadi kehilangan arah, dan di sana dijelasin banyak banget sama yang memang udah ahlinya, sama yang memang udah kenal banget sama dunia entertain. Kita dikenalin banyak, peluang-peluangnya juga dijelasin tentunya. Pastinya sangat rekomen untuk kalian yang bingung, yang lagi cari untuk masuk kuliah. Kegiatan ini, Dira mampu memberi edukasi pada para calon mahasiswa, terkait besarnya peluang mereka meraih masa depan, bila bergabung di Institut Media Digital MT. Ahmad Hilman, melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!